Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dwi Amelia Putri, saya dari Brody Management Kelas Profesional. Hari ini saya akan menjelaskan demo video mengenai POM-QM Management Operasional. Saya akan share screen. Yang pertama adalah modul assignment. Modul ini digunakan untuk memanjakan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan. Seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan untuk meminimalkan biaya. Contoh kasus yang akan kita belajar hari ini adalah sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda dan diselesaikan oleh 4 karyawan. Tabel biaya sebagai berikut. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Sekarang kita masuk ke POM-QM. Kita pilih modulnya assignment. Lalu kita ganti judulnya menjadi perusahaan kecil. Lalu untuk number of job-nya kita ganti menjadi 4. Ini tetap minima, selalu oke. Setelah keluar tabel sebagai berikut, kita masukkan data dari tabel ini ke POM-QM-nya. Kita ganti nama karyawannya. Renggan Kemudian Aksan Sopone Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. setelah ini kita masukkan kan ada mesin 1, 2, 3, dan 4 kita sudah masukkan lalu kita klik solve lalu kita klik jadi dapat disimpulkan dari hasil tersebut penugasan karyawan untuk menghasilkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan biaya minimum dapat disimpulkan yaitu Rehan dapat menggunakan mesin 3 dengan biaya 180 Hamdan dapat menggunakan mesin 1 dengan biaya 140 Hasan dapat menggunakan mesin 2 dengan biaya minimumnya 200 Sakuan dapat menggunakan mesin 4 dengan biaya minimumnya 160 untuk modul berikutnya adalah linear programming modul ini digunakan untuk untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimal contoh kasus yang akan kita pelajari hari ini adalah PT Lakuna memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk yaitu kain sutra dan kain wool untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku, bahan sutra, bahan baku, benang wool dan tenaga kerja maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wool 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam kerja dapat dilihat dalam tagbel sebagai berikut kedua jenis produk memberikan keuntungan 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wool masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal lalu kita masuk ke POMQM kita pilih modulnya linear programming kita ganti judulnya menjadi PT Lakuna yang number of contentnya kita ganti menjadi 3 lalu kita tekan ok lalu disini kita masukkan penang sutra penang wool dan tenaga kerja lalu disini kita masukkan kain sutra dan kain wool ini untuk kain sutra maksimalnya ini 40 untuk kain wool ini 30 lalu disini 202 yang disini 43 21 yang disini 60 30 30 40 setelah itu kita pencet solve lalu ya untuk melihat hasil semuanya berikut hasil yang sudah jadi kain yang dapat saya simpulkan adalah maksimal laba yang dapat dicapai adalah 40 kain sutra dan 30 kain wool dengan kendala 2 kain sutra dan 3 2 kain sutra ditambah 3 kain wool kurang dari sama dengan 60 2 kain wool kurang dari sama dengan 30 2 kain sutra dan kain wool kurang dari sama dengan 0 kain sutra lebih dari sama dengan 0 kain wool lebih dari sama dengan 0 jadi kesimpulannya PT Lakuna tekstil harus membuat kain sutra sebanyak 15 buah dan kain wool sebanyak 10 buah agar diperoleh laba maksimal sebesar 900. Untuk modul berikutnya, kita masuk pada modul transportasi. Modul transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Kasus yang akan kita pelajari adalah pengiriman barang dari pabrik ke gudang. Diketahui biaya transportasi seperti pada tabel berikut. Oke, setelah kita mengisi. Tadi kita masukkan modulnya di transportation, lalu kita ganti judulnya menjadi pabrik, lalu kita isi tiga-tiga, lalu kita ganti judul atasnya dengan udang-udang-udang-udang-udang-udang-udang-udang-udang. Lalu yang di samping pabrik B, pabrik B, pabrik B, pabrik B. Lalu kita ganti, ini dua puluh, 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 selamat menikmati selanjutnya kita klik solve lalu kita klik solve, lalu kita klik till keluarlah hasilnya sebagai berikut dan itu dapat disimpulkan public way akan memenuhi pengiriman barang ke gudang B sebanyak 60 dengan harga per unitnya 5 dengan total transportasi 300 public way juga akan memenuhi pengiriman barang ke gudang C sebanyak 30 dengan harga per unitnya 8 dengan totalnya 240 public way ke gudang A sebanyak 50 dengan harga per unitnya 15 totalnya 750 public way ke gudang C sebanyak 10 harga per unitnya 10 dengan totalnya 100 public way ke gudang B sebanyak 50 dengan harga per unitnya 10 dan totalnya 500 padul selanjutnya adalah waiting lines sebuah SPBU memiliki 2 stasiun pengisian yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 orang maka hitunglah tingkat kegunaan bagian pelayanan pembenzin tersebut jumlah rata-rata kendaraan dalam mantrian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam mantrian serta waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem kita akan masuk ke POM-KM kita pilih modulnya waiting lines kalau kita klik new new kita pilih yang multi channel system lalu kita masukkan judulnya SPBU lalu kita klik ok lalu kita masukkan ini datanya 40, 50, dan 2 setelah kita isi value-nya dengan 40, 50, dan 2 lalu kita klik solve lalu kita pilih berikut hasilnya hasil yang tertara serta kesimpulannya sebagai berikut jadi tingkat kegunaan pelayanan pembenzin tersebut adalah 0,43 atau setara dengan 43% yang artinya penggunaan dengan dua layanan servis tidak efektif atau akan banyak menganggurnya jadi rata-rata banyaknya kendaraan yang menunggu dalam mantrian sebelum menerima layanan adalah sebanyak 0,5 yang artinya angka tersebut menunjukkan bahwa kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam mantrian sebanyak 0,15% rata-rata banyaknya kendaraan dalam sistem sebanyak 0,95% kendaraan menunggu dalam mantrian adalah 0,0 jam atau 0,23 menit atau 13,71 detik rata-rata waktu pelanggan menunggu sebelum menerima pelayanan adalah 0,02 jam atau 1,43 menit atau 85,71 detik sekian dari saya jika ada kurang penjelasan atau salah-salah kata mohon maaf sebesar-besarnya semoga video ini dapat berguna untuk yang menonton jadi sekian dari saya terima kasih selamat siang selamat menikmati